Baru sadar ternyata kilometernya sudah hampir 1 juta Tapi masih enak banget ini bisnya Terima kasih telah menonton Halo semuanya ketemu lagi sama Mas Arkan Selamat pagi dari terminal Pulau Gebang Jakarta Timur Jadi pada hari ini aku akan kembali ke Malang Setelah hampir 10 hari ya Dari terakhir kita dari Malang itu naik Rosalia Indah Yang 3154 dari Malang ke Palembang Terus hampir 5 harian di Jakarta Dan hari ini akhirnya pulang kembali ke rumah di Malang Sebenernya teman-teman Aku tuh kalau bikin video dari Jakarta ke Malang Ataupun sebaliknya Aku tuh ada rasa gak enak Jadi mohon maaf banget ya Jadi gimana ya? Karena udah terlalu sering banget Dan kemarin aku ngeliat ada salah satu komen yang Dia tuh udah nebak Pasti video Mas Arkan selanjutnya itu dari Jakarta ke Malang Di video Adi Prima dari Palembang ke Jakarta kemarin Ada yang komen kayak gitu Ya gimana ya teman-teman ya Tapi kalau bikin video Jakarta-Malang Ataupun sebaliknya Yang nonton masih di atas 100 ribu Jadi aku berpikir ya orang masih butuh Dan masih mau mengikuti Teman-teman masih mau mengikuti Dan aku punya satu pertanyaan deh Buat teman-teman yang selalu nontonin video Mas Arkan Padahal rutenya itu-itu aja Aku mau tau Alasannya tuh apa sih? Padahal kalau dihitung-hitung Video Mas Arkan Jakarta-Malang Malang-Jakarta Surabaya-Jakarta Jakarta-Surabaya Jogja-Jakarta Jakarta-Jogja Itu kalau di total Mungkin udah 100 lebih Dari 500 video yang ada di channel Mas Arkan Kenapa sih? Alasan teman-teman Masih nontonin Mas Arkan Di rute-rute yang sama Walaupun memang setiap perjalanan Pasti mempunyai cerita yang berbeda Tapi kan Rutenya sama Dan pada hari ini Aku akan pulang Menuju ke Malang Dari terminal Pulau Gebang ini Naik bus Damri Sebenernya udah sering juga Naik bus Damri Cuman kali ini Akan Kita Lakukan Yang pemberangkatan Pagi Atau aku akan naik bus Damri Dengan Pemberangkatan Pagi Ini baru sekali nih Kalau naik bus Damri Pemberangkatan Pagi Dan Seperti apa perjalanannya Seperti apa Servis yang diberikan oleh Damri Di pemberangkatan pagi Apakah berbeda Dengan keberangkatan sore Ikuti terus Video ini sampai selesai Dan sekarang aku mau ke Kantor perwakilan Atau agennya dulu Di terminal Pulau Gebang Untuk tukar tiketnya Karena kemarin aku melakukan Pemesanan tiketnya Via Traveloka Yuk Sekarang kita ke Loketnya dulu Ya teman-teman Jadi aku sudah Tukar tiketnya barusan Di kantor perwakilan Atau Loket Damri Di terminal Pulau Gebang Dan karena sekarang Baru jam 8 kurang Ini aku mau ke Kantin belakang dulu Seperti biasa Kalau teman-teman Sudah sering nontonin video Mas Arkan Pas Naik bus Dari terminal Pulau Gebang Pasti sudah tahu Tempat makan langganan Mas Arkan Di Pulau Gebang Itu berada di Belakang dari Terminal Pulau Gebang Di sisi belakang Atau di parkiran Mobil Nah Untuk tiketnya seperti ini Kita lihat dulu ya tiketnya Ini dia Tiketnya kayak gini Bolak-balik sama aja Kalau disini ada barcode-nya Sama nomor Plat nomor Terus kayak gini Pembeliannya Via Traveloka Namanya Arkan Asal terminal Pulau Gebang Tujuan Arjo Sari Hari ini Kamis 13 Juni Bisnya Eksekutif 01 Kursi nomor 2 Harganya 390 ribu rupiah Dan di bawahnya ada Syarat-syarat dan ketentuan Untuk barang Terus Untuk Pembatalan Dan ini Siap di tempat Satu jam sebelum keberangkatan Pas lah ya Oke Kita makan dulu Jadi ini parkiran mobil Dan kantinnya ada di sebelah sana Di sisi paling belakang Yuk kita makan dulu Oke sudah selesai makan Dan aku tuh senang banget makan di Warung Mangujang itu Karena itu makanan Khas Sunda gitu ya Sambalnya Enak banget Dan Gak cuma sekedar Kek sambal yang pedas doang Tapi ada gurihnya Enak lah Jadi Makan di warung Mangujang itu Makan Nasi sama Tempe Sama sambal doang aja Itu kalo lagi lapar banget Bisa nambah makan disitu Saking enaknya Sambalnya itu temen-temen Oke Jadi sekarang sudah jam 8 Lewat 18 menit Sekarang kita Naik ke Lantai 3 Ke tempat Keberangkatan dari bisnya Yuk Tika Tika Perہ Tika Tika Dia Tika Saya Tika 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 Dia Gena Tika Lantai selamat menikmati sudah berada di tempat keberangkatan dari bus di terminal terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur dan seperti biasa yang bisa naik ke sini itu hanya penumpang yang memiliki tiket saja karena ada batas untuk pengantar penumpang yaitu di lantai 2 jadi terminal Pulau Gebang ini memang ketat sekali dan ketika kita sudah berada di atas ya jadinya apa namanya khusus untuk orang yang akan berangkat saja dan sekarang jam setengah 10 ini ada beberapa bus tadi ada satu bus PO Haryanto dengan nomor 123 dan yang rame adalah bus ke Sumatera Barat ada NPM ada ANS nah ini masuk satu bus lagi bark solid tuh ke Jepara ya nah untuk bus kita Damri itu pemberangkatan jam 9 pagi dari terminal terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur jadi kalau Damri yang kita naikin itu nanti dia dari pintu nomor 9 nah itu Gunung Harta baru masuk wiii ini Gunung Harta yang pernah kita naikin ya mungkin sekitar 5 bulan 6 bulan lalu dia startnya dari terminal Poris Pelawat Tangerang nah itu ANS berangkat wiiis gitu jadi kalau pagi jam-jam segini itu jam-jam nanggung teman-teman karena kalau pagi banget seperti jam 8 malah rame nah ini Damri pemberangkatannya agak siang jam 9 ya jadi gak terlalu rame terminalnya kalau tadi lebih pagi itu kita bisa dapet beberapa bus pemberangkatan pagi ke arah Malang juga seperti Duot Jutrans, Juragan 99 Trans terus Rosalia Indah terus banyak deh pemberangkatan pagi yang berangkatnya eh yang sampai sini itu jam 8 pagi itu udah berangkat dari terminal Pulau Gebang ini oke jadi sekarang jam setengah 9 ya 8 lewat 31 bus kita nanti datangnya jam 9 pagi di pintu nomor 9 ini kita di pintu nomor 7 nanti busnya datangnya dari sana kita beli air dulu memakai vending machine yang ada disini kita masukkan uang 5 ribu rupiah ini kok gak oh iya jadi uang 5 ribu lah dia keluar lagi kenapa nih kok gak mau ya coba kita ulangi lagi oke masuk kenapa dia gak mau coba kita balik deh masuk kenapa keluar lagi kenapa ini oh ada coretannya oke kita ganti kita ganti dengan uang 5 ribu lainnya kita coba ya ini gak ada coretan gak ada sobek sih coba kita masukkan lah sama aja sih coba kita ulang nah oke terus ini mencetnya oh langsung disini tombolnya sip oh langsung jatuh oke jam 8 lewat 51 menit ini dia bus yang akan kita naiki dari Jakarta menuju ke Malang Damri dengan nomor body BIH 013 akhirnya setelah sekian lama ya kita naik lagi bus Damri yang ini memakai body buatan karoseri Moro Daddy Prima dan untuk sasisnya dia menggunakan Mercedes Benz 1626 tuh ya bagus banget dan terus pintunya dia pneumatik jadi sudah tidak manual lagi kita langsung masuk aja ke dalam interiornya dan ini kayak gini ya bagian atasnya ya kan dia kacinya double ya cuma di bagian atasnya tuh ditutup hitam seperti ini ini sih ada lampu-lampu kayak variasinya terus di lakban hitam gitu jadi view kita cuma dari bawah aja dan kalau kita perhatikan di bagian dashboardnya ini masih mulus banget dong lihat ya masih mulus banget dashboardnya dari kiri sampai ke kanan masih mulus banget bagian dashboardnya kelihatan bis ini sangat dirawat dengan baik tuh ya masih bagus banget terus juga dashboardnya itu dia agak menghadap ke driver tuh ini ada AC-nya dia pakai Denso masih ada power meter-nya loh luar biasa dan bagian bawahnya ini ini apa ya oh ini untuk kayak head unit gitu ya loh ada dua dong head unitnya di bawah sama di bagian atas tuh wow bisa dua gitu ya terus kalau kita perhatikan tombol-tombolnya kayak begini dan beri agian ini kemudinya masih sangat bagus sekali ya tuh padahal kalau dilihat usianya dari bus ini ya sudah tidak muda ya masih bagus banget kayak dirawat sekali ini busnya di bagian atasnya ini ada TV-nya ini mungkin TV-nya sekitar 30 inch lebih lah tuh terus ada CCTV ini ya ada jamnya tapi jamnya ngaco itu ada kotak P3K terus ini CCTV-nya dia ada tiga loh di depan tuh ya satu ke driver satu ke depan satu ke penumpang ini keren banget sih kotak P3K-nya juga ada isinya dan juga di bagian atasnya itu ada pengharum ruangannya walaupun bukan yang Stella Matic dan disini kita langsung disediakan selimut yang mana selimutnya masih plastikan jadi ini terjaga untuk kebersihannya dan kehigienisannya tapi untuk yang kelas eksekutif ini dia selimutnya ya agak tipis gitu ya teman-teman terus dia kursinya itu ada leg race-nya seperti ini dan posisi duduknya seperti ini kalau dengan tinggi 175 cm dan duduk di paling depan nomor dua jadi ini aku pesannya hamin satu tapi masih dapat di paling depan kita langsung diberikan air mineral jadi ini sudah include di harga tiketnya 390.000 rupiah sudah mendapatkan air mineral dan sekarang jam 9 lewat 3 menit ini kita sudah mulai mundur dari tempat parkir di terminal Pulau Gebang Jakarta Timur jadi on time sekali ya dia jam 8 lewat 51 masuk jam 9 lewat 3 sudah berangkat dari terminal Pulau Gebang dan penumpangnya ya mungkin ini sekitar 70% lah penumpangnya jadi damri pemberangkatan pagi ini walaupun masih tergolong baru cuman udah bagus penumpangnya nah tuh di depan kita ada bus PO Haryanto ih kok bagus ya aku tuh seneng loh PO Haryanto yang warnanya hitam orange kayak gitu sama yang putih biru kayak yang dulu namanya sunbreaker itu wuuuh ada berlian jaya bagus sih warnanya pinknya terus ya ginilah kalau terminal Pulau Gebang dan perjalanan kita dari Jakarta ke Malang biasanya kalau damri itu ya 12 jam teman-teman itu udah jaminan sih kalau damri cuman gak tau ya kalau pemberangkatan pagi wah ini bus-bus kesumbar NPM ada transport ekspres jaya aduh pengen banget nih naik ini kapan-kapan deh kita naik itu ya transport ekspres jaya nah pemberangkatan pagi kita belum tau nih berapa jam kalau yang sore atau malam itu biasanya 12 jam bahkan kurang teman-teman kita lihat apakah pemberangkatan pagi secepat pemberangkatan sore atau malamnya ikuti terus video ini sampai selesai ya oke kita sudah meninggalkan terminal terpadu Pulau Gebang Jakarta Timur dan ini aku mau tidur kayaknya karena kurang tidur banget nih jadi kita tidur nanti kita lanjut lagi kalau sudah di pemberhentian pertama jadi untuk bus Damri itu pemberhentiannya cuma di terminal Pulau Gebang ini aja dia startnya dari Kemayoran terus berhenti di terminal Pulau Gebang abis itu tidak ada pemberhentian lagi nanti langsung ke rest area kilometer 102 di Cipali oke jadi ini aku istirahat dulu deh oke teman-teman sekarang jam 11 siang ini kita sudah sampai di rest area kilometer 102 di Cipali dan seperti biasa kalau untuk bus Damri itu melakukan service makannya disini jadi sebelum kita memasuki rumah makannya pas turun dari bus itu kita diberikan kayak kartu yang akan ditukarkan ke petugas yang ada di rumah makannya kemudian kita ambil service makannya untuk Damri ini lauknya hari ini ada sayur sop dan juga ada tahu terus ada sambal dan kerupuk minumnya teh manis panas gitu dan saat ini ada lumayan banyak bus yang sedang melakukan istirahat makan di rumah makan Taman Lestari kilometer 102 ini kurang lebih ada 8 bus mungkin ada ya ini iya ada tapi sudah ada beberapa yang pergi dan gak tahu kenapa ya hari ini di semua rest area yang ada solarnya itu macet banget beberapa kali tadi ya pas aku tidur jadi aku tidur dari gerbang tol pulau Gebang sampai sini baru kebangun ya kebangun sedikit-sedikit gara-gara macet gitu tiba-tiba kebangun terus tidur lagi jadi tidur bangun tidur bangun dan akhirnya tiba-tiba udah sampai di rumah makan karena kecapean mungkin ya ini udah berapa hari kegiatannya tidak ada berhenti-berhentinya jadi kecapean dan enaknya naik bus pagi adalah kita kayak ngelanjutin tidur malam kita yang belum tuntas gitu jadi di jalan kita kayak lanjut tidur lagi oke jadi kita tunggu bus kita diberangkatkan mungkin sekitar 15 menit lagi ya setelah berhenti di rumah makan kurang lebih 45 menit ini kita akhirnya diberangkatkan kembali dan pemberhentian kita setelah ini biasanya kalau damri itu dia ada isi solar di rest area kilometer 429 teman-teman di daerah Ungaran sana ya kalau gak salah ya 429 itu ya nah ini antri solarnya lihat itu tuh jadi entah mengapa hari ini tuh dimana-mana kayak antri gitu bahkan di kilometer berapa tadi itu ya di Karawang itu sampai bikin jalan tolnya tuh macet banget karena ternyata pada antri solar gitu kayaknya lagi langka solar hari ini jadi aku juga baru lihat tuh tadi macet sampai ke jalan tol gara-gara antri solar di rest area nah kalau ini rumah makan ini taman sari ya tuh banyak juga bus yang berhenti disini oke kita lanjut jalan lagi teman-teman selamat menikin teman-teman sehat Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Alhamdulillah Drivernya Ternyata Ternyata Begitu aja